If I could reach higher, just for one moment touch the sky, from that one moment in my life, I'm gonna... Oke next, kita akan panggil seorang wanita yang sekarang menjabat sebagai senior agency manager di salah satu perusahaan asuransi juga. Oke yuk mari kita dengar kisahnya lebih lanjut, kita sambut Sherlyn Orlando. Cici Sherlyn, bisa gak share sedikit tentang karir Cici dari tamat kuliah itu gimana sih perjalanannya? Oke, pertama itu setelah tamat sekolah ya, itu saya bekerja di perusahaan ekspor udang selama 2 tahun. Setelah itu saya pindah ke perusahaan yang lebih terkenal juga di Kota Medan, salah satu perusahaan ekspor juga tapi CPO. Itu saya melanjutkannya selama 3 tahun. Nah pada saat 3 tahun itu saya pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta dengan keluarga saya, terus pas mau married saya balik lagi ke Medan. Nah dari itu saya sudah bergabung di bisnis asuransi. Dari tahun 2014 itu sampai sekarang. Terus bisa share sedikit gak? Gimana sih kesuksesan Cici itu bisa tercapai sampai sekarang? Itu gimana caranya? Caranya ya kita itu pertama, pertama itu kita harus mencintai pekerjaan kita. Love your job first. Jadi kita benar-benar akan melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi kita benar-benar out-out kerjanya. Terus kita harus bekerja keras dan bekerja cermat. Kesan Cici nih kuliah di Cendana itu gimana? Kesannya sih sebenarnya banyak, tapi intinya itu pertama untuk para dosenya itu sangat ramah. Benar-benar membantu, sangat membantu. Dan tentunya sistem pengajaran di Cendana itu sangat baik. Dan pastinya pertama kali saya mengenal bisnis itu, itu pas di Cendana. Jadi pada saat itu kita disuruh, kalau saya gak salah ingat ya, kita disuruh untuk melakukan usaha. Jadi kita berkelompok, jadi kita harus lakukan usaha. Saya ingat saya sama teman saya itu satu grup buat usaha pisang bakar. Jadi di jalannya itu kita menjual. Jadi benar-benar saya mengenal bisnis itu di sini. Selling project ya? Iya benar. Benar, benar. Jadi Sherlyn itu belajar banyak dari Selling Project, kemudian juga mengenal bisnis sekarang. Sherlyn kalau boleh nih, apa sih yang paling menginspirasi kamu sehingga dalam pekerjaan kamu, yang membantu dalam jenjang karir kamu? Yang paling menginspirasi sebenarnya pertama suami saya, dan kedua itu keluarga saya. Sherlyn boleh tahu gak kebiasaan sukses Sherlyn? Kebiasaan ya, itu pastinya saya itu bangun lebih awal ya Miss ya. Jadi bangun lebih awal itu setiap jam 6 pagi, dan setelah itu biasanya karena saya sebagai agent asuransi, itu biasanya saya akan sering memotivasi. Saya selalu memotivasi di grup WhatsApp saya setiap pagi. Nah setelah itu, saya itu orang yang komitmen dan konsisten. Jadi saya tidak akan merubah target saya, tapi saya akan merubah cara kerja saya. Oke, dan dalam kamu saya itu gak ada kata semoga. Jadi Anda mau sukses, Anda harus capai, bagaimanapun itu. Dan yang terakhir, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang sukses dan positif, dan pastinya kita harus selalu berdoa. Jadi gak ada kata coba ya Sherlyn ya? Gak ada kata semoga. Oke, kalau coba harus. Biasanya kan orang bilang, semoga saya bisa capai. Oh gak ada kata semoga, kamu harus capai. Harus capai ya? Jadi diubah pola pikirnya ya. Bener. Oke, great Sherlyn. Oke, nanti kita kembali lagi ke Sherlyn ya. Yuk kita tepuk tangan lagi untuk Sherlyn.